Jadi kalau tadi untuk usaha dagang, itu hitungannya kayu, banyu, watu, lemah, kayu, banyu, watu, lemah, dan seterusnya Ceblok ening, hitungan apa? Tengah tahu? Ceblok ening, hitungan apa? Tapi jika penjenengan mau usaha membangun rumah, membuat toko, enaknya usahaku tak adep neneng, itu hitungannya Hono Coroko, Aksara 20 Bismillahirrahmanirrahim Muji kesti Allah kang kuasa Supaya hantu rahmati Panuntun hurep tuhu Nut lakune rasul sang nabi Timen ado beboyo Eng sak tangmu Nihipon Urib kudu ngati-hati Dimen Ora Keno Sambang Galan Angel Bagyo mulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 sagung dimati Semoga para sokabat subscriber yang senantiasa dirahmati Allah dari petian tembang ini semoga kita senantiasa diberkahi serta dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap langkah Oke Romo Terima kasih apa yang Di Untuk mengawali perjumpaan pada malam hari ini Romo ini kami minta wejangan agar bisa membangkitkan semangat orang lain dengan mengetahui masa depan yang cerah agar tidak salah langkah dan rugi Romo Jadi ini untuk membangkitkan gairah diri sendiri ya diri sendiri ini yang diutamakan ini Setelah diri sendiri diutamakan baru kemudian kita memikirkan untuk kebangkitan orang lain mungkin sahabat saudara atau orang-orang yang ada di sekeliling kita yang misalnya terkena Karena musibah Baik itu musibah karena perdagangannya yang kemudian merosot rezekinya tidak begitu lancar Sehingga dalam menghadapi aspek kehidupan yang penuh persaingan ini tidak bisa bergairah atau istilah kerennya move on Jadi cara itu move on Tapi kalau orang-orang ngerti asli orang-orang ngerti move on itu apa aku yang tiru-tiru saja Jadi begini Pertama seperti Dari Ulasan para bini sepuh terdahulu yang dinamakan Memayu hayu ning pribadi Memayu hayu ning sesomo Memayu hayu ning bawono Memayu hayu ning diri pribadi Sebelum kita menilai orang lain untuk kegagalan kegagalan orang lain Mari kita instrupeksi ke diri kita sendiri Seiring dengan Jalannya usia seiring dengan berambat merambatnya waktu Kita sudah pasti mendapatkan pengalaman Baik itu pengalaman yang manis ataupun pengalaman yang pahit Merupakan pembelajaran yang sejati Nah pembelajaran ini harus kita ulas kembali Bukan kita mengajak untuk melihat yang ke belakang Karena sesungguhnya Belakang itu hanya kenangan Sedangkan di depan hanyalah hayalan Tapi yang kita hadapi sekarang ini Wujud daripada kenyataan Nah untuk itu Tidaklah kita selalu mawas diri Oh saya harus berangkat seperti ini Agar tidak terantuk batu yang kedua kali Lalu setelah kita membenahi diri kita Barulah kita Melihat kegagalan Atau memberi Nasihat kepada Saudara Famili Handai tolan Teman dekat Agar bisa bergairah Itu yang dinamakan Memangun diri pribadi Lalu kemudian Dilanjutkan Memangun Hayuning sesomo Jadi Membangun Kepribadian Sesama umat Jika Cara Akal Sudah tidak mampu menembus Maka segala sesuatunya Serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kegagalan 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 Yang akan disandang oleh para Yang disandang oleh para Gagal itu tadi Kegagalan 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 Yang telah disandang oleh para gagal itu tadi Sebenarnya hanyalah Batu sandungan Dimana Dia Terlalu fokus Dengan Diri orang lain Tanpa memperhatikan Dirinya sendiri Oke Biar lebih encer Ayo diseruput dulu Hehehe 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 Cukup air putih saja Biar Biar mantep Hehehe Hehehe Bismillahirrahmanirrahim Dalam menghadapi kehidupan yang carut marut ini Persaingan yang begitu ketatnya baik usaha apa saja Ini Kita jangan Berhenti untuk Berusaha Gagal satu Mencoba yang lainnya Lantas Seperti saya sampaikan tadi Apabila Kegagalan ini Selantiasa Melanda diri kita Hendaklah kita Berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya yakin dan percaya bahwasannya Allah akan senantiasa Memberikan jalan yang baik Kalau orang Jawa Di Di Disyarati Disyarati Mungkin dengan Mungkin karena Neton Neptunya Atau apa Gitu Nah Untuk Meng Mencari Agar Sosok tadi Berhasil Dalam usahanya Hitungan Jawa itu Bejolan silakane menungso Rezeki Dan Sakitnya Manusia Itu Kelahiran Pun menyertainya Maka Maka apabila Punya kelahiran Tolong Tolong dihitung Misalkan Kelahiran Seloso Kliwon Seloso berapa Kliwon berapa Berdiri jumlah Sebelas Nah Kalau sudah sebelas Maka hitung Kayu Kayu Watu Banyu Lemah Kayu Watu Banyu Lemah Kayu Watu Banyu Nah Kalau jatuh pada Hitungan air Artinya Kita dalam Usaha ini Harus Ada Air Mungkin Dengan Berjualan Agen air Mineral Misalnya Kalau Jatuhnya Di Lemah Ya Mungkin Kita Menjual Harus Ada Apa Tembikar Pot Bunga Yang terbuat Dari Tanah Atau Mungkin Menjual Tanah-tanah Pupuk Itu Apapun Usahanya Jadi Misalkan Memendirikan Sebuah Toko Toko Ini Toko Alat tulis Kan Enggak Enggak Etis Kalau Banyu Ada Lemah Ya Ada Air Itu Tadi Tapi Ini Harus Disertakan Meskipun Tokonya Berjualan Alat tulis Nah Jadi Usahakan Harus Ada Kayu Mungkin Kayu Itu Dibuat Misalnya Pigora Penggaris Nah Ini Kayu Kalau Kalau Kelahirannya Ternyata Dihitung Jatuh pada Lemah Bisa Diambilkan Mungkin Hiasan Boneka Dari Tanah Liat Asbak Dari Tanah Liat Yang penting Ada Tanahnya Kalau Batu Ya Bisa Disarikan Apa Di Dalam Itu Misalkan Diambilkan Walaupun Beberapa Pasang Apa itu Namanya Coek 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 Dengan Gulek Gulek Yang Terbuat Dari Batu Nah Itu dijual disitu Sebagai Sarat Begitu Dan Seterusnya Insyaallah Dengan Keyakinan Maka Allah akan Membuka Jalan itu Nah Tapi Kebanyakan Mas Saudara-saudara Kita itu Sudah Mengibarkan Bendera Putih Sebelum Berperang Wis Menyerah Kalah Saat Durungnya Perang Begitu Usaha Kelihatan Gagal Sudah Sementara Usianya Masih produktif Usia 25 30 35 40 Masih produktif kan Sebenarnya Tapi Dia sudah Berhenti Usaha Ngera Tadi Us Pasrah Nah Kalau kita Pasrah Mungkinkah Rezeki itu Akan datang sendiri Allah Semantiasa Menyayangi Umatnya Menyertai Rahmatnya Tapi Dalam hal ini Allah Juga Tidak Begitu Menyayangi Umat yang Males Karena tidak Disertai Usaha Ya Bisa saja Datang Rezeki Tidak Seperti Kalau kita Usaha Haruskah Kita sebagai manusia hidup Selalu Mengharapkan Pemberian Orang lain Bantuan Orang lain Tentu Saja tidak 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 Jadi kita harus Berdiri Dengan Kaki Sendiri Melangkah Dengan Pasti Percayalah Percayalah Rp. Akan Senantiasa Membuka Rezeki Sebentar Romo Ya Orang Kalau ingin Membuka usaha Atau mengawali usaha Untuk lebih Abdulnya Itu kita Lihat Posisi Menghadap Rumah Apakah dari Weton Romo Kalau yang Untuk Membuka Usaha Untuk Qiblat Qiblat itu Bisa dihitung dari Weton Sama Jadi kalau tadi Untuk Usaha Tagang Itu hitungannya Kayu Banyu Watu Lemah Kayu Banyu Watu Lemah Dan seterusnya Sebelok Ini Hitungan Apa Sebelok Ini Hitungan Apa Tapi Jika Penjenengan Mau Apa namanya Usaha Mencari Membangun Rumah Membuat Toko Enaknya Usaha Itu Hitungannya Hono Coroko Aksara 20 Disesuaikan Dengan Netunya Netunya Kalau Netu Kelahirannya 17 Dihitung Ho No Co Ro Ko Do To So Wo Lo Sampai Ke 17 Yang ke 17 Berhentinya Dimana Itu Nah Kalau Hadapnya Kalau Jatuh di Apa Utara Berarti Menghadap Ke Utara Hmm Kalau Angka 17 Itu Jatuhnya Di Barat Ya Harus Menghadap Ke Barat Jadi Untuk Hitungan Untuk Hitungannya Diawali dengan Huruf Caraka Atau Hono Coroko Tuh Kalau mencari Keblat Diawali dari Timur Jatuh